Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sini Harani disini saya akan membuat video cara menemukan median modus loximum minimi jumlah data jumlah nilai rata-rata nilai disini telah saya buat tabel yang sudah saya warnai yang sudah saya beri nama disini saya akan memasukkan nilai pada mata pelajaran matematika selanjutnya masukkan nilai pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan terakhir masukkan daftar nilai tengah semester pada mata pelajaran bahasa inggris menentukan nilai mediannya kita rumusnya sama dengan median lalu sorot nilai matematika dan enter untuk menentukan nilai bahasa inggris dan bahasa indonesia kita sorot dari nilai yang akan kita tentukan sampai bahasa inggris dan hasilnya akan otomatis selanjutnya saya akan menentukan nilai pada modus dan menentukan nilai maksimumnya dan menentukan nilai maksimumnya selanjutnya kita kata dua kali lalu kita sorot nilai matematika dan enter lalu kita sorot kita tarik dari nilai maksimum yang telah kita tentukan kita tarik sampai bahasa inggris selanjutnya kita akan menentukan nilai minimum sumusnya sama dengan minimum atau min lalu sorot nilai matematika lalu kita sorot dari bahasa inggris lalu akan otomatisasinya dan jumlah data rumusnya sama dengan count dan kita ketuk dua kali biasanya akan timbul bacaannya lalu kita sorot lalu enter lakukan yang seperti tadi kita tarik kita sorot nilainya sama peksu bahasa inggris dan hasilnya juga akan otomatis begitu juga dengan jumlah nilai rumusnya sama dengan sum kita sorot lagi nilainya lalu enter dan kita sorot nilainya sama peksu bahasa inggris dan hasilnya akan otomatis dan selanjutnya kita akan menentukan rata-rata selanjutnya rumus dari rata-rata yaitu sama dengan apraga biasanya akan muncul nilisannya sendiri kita ketuk dua kali lalu kita sorot dari nilai matematika hingga cacah dan sampai dengan bahasa inggris lalu enter untuk menitukan otomatis kita hanya perlu tarik sebelum bertarik kita pastikan dulu bahwa kursusnya itu berwarna hitam ya teman-teman selanjutnya kita akan menentukan nilai rumus dari menentukan nilai yaitu sama dengan if lalu kita masukkan nilai rata-rata kita tekan dan akan muncul G4 kita ketik lagi lebih dari lalu sama dengan kecetuan jangan lupa ya teman-teman jika dia A lebih dari 80 jika dia B lebih dari 70 jika dia C itu lebih dari 60 lalu disini saya memakai koma bukan titik koma karena saya memakai Excel 2010 bukan 2016 lalu kita beri tanda petik A tanda petik lagi lalu koma if kita masukkan nilai rata-rata tadi G4 lalu lebih dari sama dengan 70 tanda koma lalu masukkan tanda petik B tanda petik lagi koma tanda petik C tanda petik dan tutup kurungnya dua kali lalu enter dan hasilnya B lalu kita sorot dari atau kita tarik ke bawah dan hasilnya akan otomatis dan inilah hasil dari nilai tengah semester kelas 10 IPA 4 selamat mencoba semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba 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 selamat mencoba